misalnya 3 kali seminggu kemudian berdasarkan kebutuhan berdasarkan kebutuhan berapa kali, yang penting ditarik sewa daripada memakai mobil orang lain dengan posisi harga yang sewa yang sama, saya menyediakan mobil, itu bagaimana solusi yang terpaksa baik, barakallahu'alaikum sebentar, satu lagi saat silahkan saya memberikan mengambil produk daripada supplier saya tapi supplier saya itu butuh butuh semacam barang pengelolaan atau katakala mesin pengelolaan daripada produk itu ini bagaimana solusi yang terbaiknya, apakah saya memberikan mesin itu sebagai tarik sewa juga, atau sebagai pinjaman kah atau bagaimana saya pinjaman, makanya saya nilai mesin ini misalnya harganya 10 juta kuning setiap mengambil produk itu saya potong daripada pinjaman 10 juta tadi, bagaimana menurut syafifat begitu saja barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya coba jawab untuk yang kedua dulu anda mengambil produk dari supplier lalu supplier itu membutuhkan mesin dan anda ingin membantu dia dalam bentuk mesin yang dia butuhkan bagaimana cara yang bisa dilakukan bisa dengan jual beli antara mesin dengan produk yang anda ambil misalnya produknya dalam bentuk apa misalnya tempe dia butuh mesin pembuat tempe lalu bapak langsung barterkan baik saya beli tempe sekian kintal bayarnya pakai mesin yang harganya kurang lebih 10 juta berarti ini jual beli yang sah satu yang diserahkan mesin satu yang diserahkan tempe tapi tempenya ini kredit secara bertahap ini boleh dengan ketentuan dengan ketentuan nilai tempe yang kredit tadi harus sudah ditetapkan nanti tempenya berapa kintal oh sekian kintal per bulan dicicil sekian 10 kilo deal deal maka anda ngambil satu bulan ini sekian kilo sebulan ini sekian kilo hukumnya diperbolehkan berarti disitu terjadi jual beli kemudian bisa juga dengan cara diinvestasikan saya investasi ini mesin nanti kita bagi hasil itu juga bisa atau bisa juga dengan cara disewakan ini mesin saya sewakan per bulan sekian dan nanti anda juga ngambil barang disitu selama ini sifatnya insidental dalam arti tidak dipersyaratkan ketika di awal akad berarti itu tidak termasuk menggabungkan dua akad dalam satu akad tapi kalau itu dipersyaratkan dimana pihak atau anda mensyaratkan saya akan ngambil produkmu dengan syarat kamu harus sewa mesin saya ini sudah beberapa kali kita jelaskan sebagian ulama' melarang seperti keterangan imun kudama karena berarti disitu mensyaratkan akad dengan akad yang lain terjadilah dua akad pertama akad jual beli dan yang kedua adalah akad sewa menyewa wallahu ta'ala alam selanjutnya kita coba lihat pertanyaan yang kedua di pertanyaan yang kedua anda tadi menyampaikan bahwa anda investasi di sebuah usaha lalu usaha itu membutuhkan kendaraan kemudian anda ikut mensuplai kendaraannya makanya saya tanya apakah itu dipersyaratkan di awal ataukah sifatnya insidental dan itu dua hal yang berbeda ini sebuah unit usaha kemudian disini ada pengelola ada anda sebagai investor ini pengelola sudah kalau dulu anda memberikan syarat ke pengelola saya mau tanam modal dengan syarat kamu harus sewa mobil saya sehingga bapak sudah sediakan mobil atau memang usaha bapak adalah rental kemudian bapak mensyaratkan saya mau tanam modal asal kamu nanti menyewa mobil saya berarti disitu menggabungkan dua dua akad yang pertama adalah akad syirkah akad kerjasama plus akad ijarah akhirnya pihak pengelola terpaksa setuju ya sudah lah kami tersetuju saja pak yang penting pokoknya syirkah ini bisa tetap jalan nah ini yang dulu kita singgung ini akad satu ini akad dua dimana akad dua itu syarat dari akad satu berbeda dengan yang kedua yang kedua itu unit usaha ini sudah jalan bahkan sudah berlangsung selama sekian hari sudah jalan lalu setelah jalan investor ngasih mobil setelah jalan investor memberikan mobil di unit usaha tadi sudah berarti ini bukan masuk syirkah plus akad ijarah tapi yang terjadi terpisah antara akad syirkah dengan akad ijarah karena akad syirkahnya sudah berlangsung kemarin akad ijarahnya baru dilakukan belakangan dan ini bukan syarat sifatnya insidental selama dia bukan syarat sifatnya insidental tidak kita sebut menggabungkan dua akad dalam satu akad dipahami insyaallah makanya kalau dulu pada waktu kesepakatan dengan pengelola pada waktu kesepakatan dengan pengelola anda menyampaikan kita syirkah usaha jalan kemudian usaha butuh kendaraan lalu anda yang mensuplai baik sewa saja punya saya setuju insyaallah tidak masalah wallah ta'ala silahkan halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi silahkan bapak pak mau tanya pak semua ustad ini bisa silahkan pak ya nah ini saya masukin saya masukin saya ada supplier dari sepuluh perusahaan PTA nah dalam PTA ini pembayarannya dia sekarang diuduk jadi 2 bulan pembayarannya jadi 2 bulan nah tapi terus oleh dari perusahaan si A ini perusahaan si A ini dia ada bank bank C yang mau menalangi dana dari si perusahaan A itu sebesar jadi sekitar 2% gitu pak nah itu bagaimana pak hukumnya buat saya kalau saya akan jadi dia akan ditalangi dengan waktu 2 minggu gitu yang membayar 2% siapa pak ya itu jadi saya dipotong gitu jadi jadi dipotong jadi dipotong dipotong dari 2% dari bank gitu baik nah itu hukumnya gimana pak itu kan tetap haram terriba gimana pak baik cukup bapak ya gitu aja pak ya baik kejadian kejadian seperti ini cukup banyak di beberapa kasus terutama ketika supplier dia tidak dibayar secara tunai dan tadi anda sampaikan bahwa pembayaran untuk supplier A itu bisa mundur sampai 2 bulan lalu ditalangi oleh pihak bank ditalangi itu kan sama dengan diutangi bapak punya kewajiban 100 juta ke supplier A untuk bapak bayarkan tapi karena bapak gak mampu bayar sekarang ini saya utangi 100 juta tapi dengan ketentuan bapak harus bayari kami 2% berarti 2 juta bapak bayari kami 2 juta 2 juta itu apa kelebihan dari transaksi yang tadi kita sampaikan yaitu kelebihan dari transaksi utang pihutang dan kelebihan dari transaksi utang statusnya adalah riba hukumnya dilarang karena jelas ini transaksi riba solusi yang diperbolehkan bagaimana solusi yang diperbolehkan ada penundaan pembayaran boleh tapi jangan libatkan pihak ketiga untuk memberikan talangan kalau dia mau ngasih talangan silahkan tapi tidak boleh minta kelebihan sebesar pun sehingga ngasih talangan 100 juta dia keluarkan 100 juta balik 100 juta kalau seperti itu diizinkan tapi kalau ngasih talangan dan dia nanti minta fee sekian persen dari nilai talangan yang dikeluarkan berarti fee itu adalah riba yang dia dapatkan wallahu'alam silahkan wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini Ustaz terkait jual beli sahari-hari yang kita kadang belanja ke Indomaret contohnya Alpamaret atau misalkan kemisian bensin kadang itu ada kalau misalkan ada kelebihan, kemudian kelebihan itu mereka ambil, meskipun kita tidak bilang kita ridokan namun gimana sebaliknya kadang-kadang mereka juga sering ngelebihin gitu ngelebihin kembaliannya ke kita karena gak ada kembalian yang pas jadi kita ada kemudiannya kita seringnya pergi dan kalau misalkan didonasikan itu kan apakah boleh mendonasikan ke yayasan yang orang kakfir dan bagaimana ini baiknya gitu saya, kelebihan itu meskipun 25 perak atau 20 perak, 100 perak, apakah ini akan berdampak jadi harta haram gitu aja saya kelebihan yang terjadi pada uang pengembalian atau penyesuaian harga yang ada di toko, di soalayan dan seterusnya itu semuanya kembali kepada kerelaan kedua belah pihak sehingga ketika disitu ada kelebihan misalnya 200 atau 100 rupiah 250 rupiah dan sama-sama saling ridok urusan selesai tapi kalau tidak ridok kalau tidak ridok penyelesaiannya gimana ya terhutang terhutang misalnya pak ini kurang 50 rupiah boleh nggak kelebihan itu untuk kami dan dia bilang nggak boleh, nggak mau saya pokoknya harus dibayar berarti terhutang ya sudah pak kami belum bisa membayar sekarang semoga besok kami bisa membayar silakan bapak datang lagi besok jarak antara rumah dia dengan toko itu 5 kilo hanya untuk ngambil 50 perak misalnya ya silakan sasa saja kalau dia mau tayin dan nilai kecil seperti ini tidak perlu kita buat ribut sehingga saya merasa heran ketika ada orang yang kurang pengembaliannya 100 rupiah terus dikasih permen akhirnya sampai ke pengadilan subhanallah ngapain sampai harus lelah seperti itu oh kita kan sedang menegakkan keadilan mau berlatih untuk disiplin dalam menegakkan keadilan ya bolehlah tapi untuk kasus-kasus yang besar masih banyak yang itu pengadilan tutup mata misalnya atau ketika diproses juga nggak selesai dengan baik ini kasus yang kayak gini sampai harus ke pengadilan dan tentu saja memicu permusuhan yang lebih yang lebih panas dan permusuhan yang lebih panas ini penyelesaian di akhirat lebih parah daripada kau relakan itu 100 rupiah dah saya relakan selesai urusan tayin nah kemudian untuk masalah donasi jika pemegang donasi adalah non muslim yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan kesyirikan atau syiar agamanya maka kita tidak boleh terlibat karena itu ketika ditawarkan mau didonasikan anda tanya kemana ke PMI silahkan kasihkan saja atau kemana misalnya ke unit ke panti asuan ini kasihkan saja tapi kalau kegiatan gereja misalnya atau kegiatan non muslim yang lainnya anda boleh tahan dan anda bisa minta wallah ta'ala alham kita bacakan pertanyaan melalui WA pertanyaan dari sahabat safda tv assalamualaikum ustad waalaikumsalam warahmatullahi bolehkah diulang kenapa biji pala diharamkan suhran ustad bolehkah diulang kenapa biji pala diharamkan saya tidak pernah mengkonsumsi biji pala tapi informasi yang saya dapatkan biji pala memabukkan seperti mirip seperti ganja kemudian kecubung eh kecubung ya atau tanaman-tanaman yang dia ketika dikonsumsi dia bisa bikin mabuk di Yaman itu ada tanaman seperti tembakau gitu ya tapi namanya gad namanya gad dan itu dia tidak dimakan tapi cuman dikunyah kayak orang inang kemudian ditaruh di di bagian belakang mulut ya dan orang kalau sudah ngegat itu dia bisa kuat gak tidur dalam waktu yang lama ada seorang sheikh yang beliau ngisi kajian di Yaman mesjidnya itu dekat pasar dan beliau sampaikan gad haram di bawahnya transaksi gad dan itu termasuk gad itu kalau di tempat kita seperti rokok dia kalau sudah ngegat itu dia ini mungkin gak tidur dalam waktu yang lama makanya orang Yaman punya kalau di daerah Yaman banyak ya kalau di sini mungkin jarang di pipinya itu seperti ada benjol itu berarti dia sedang mengulung gad dan itu diharamkan oleh para ulama karena dia bisa bikin ngefly tapi ringan ya gak sampai hilang sadar namun dia membahayakan bagi badan Wallahu'alam silahkan Waalaikumsalam silahkan ini terkait mengambil manfaat dari transaksi hutang-hutang itu berlaku kedua belah pihak atau gimana ya Ustaz contoh kalau misalnya kasusnya begini apa kakak saya mau ngirim uang untuk orang tua lewat minimarket tapi dia gak paham caranya terus dia minta tolong sama saya tapi pada saat itu karena sibuk kakak belum ngasih uangnya sementara orang tua butuh cepat akhirnya saya transfer dulu pakai uang saya terus seperti itu boleh tidak ya Ustaz ya terus yang kedua terkait kucing itu ya Ustaz haramnya itu ada dimana ya karena di rumah itu ada kucing dia itu kadang-kadang pada saat sholat itu suka mondar-mandir atau menjilat gitu itu gimana ya Ustaz ya mohon penjelasannya Sekron Jazakallah Khair Barakolofi Waibikum Warakallah Wajizakum Mahirana baik untuk kasus seperti yang Anda ceritakan Anda dengan kakak Anda kakak mau kirim uang kemudian Anda talangi dulu Insya Allah diperbolehkan dan disitu tidak ada apa bentuk manfaat dalam bentuk manfaat dalam apa memberikan utang Anda memberikan utang ke kakak dengan cara Anda transfer dulu uangnya senilai 1 juta ke ibu sudah nanti diganti oleh kakak 1 juta selesai Anda tidak dapat manfaat apapun Insya Allah tidak ada masalah bahkan kalau pun dapat manfaat tapi manfaat itu tidak mungkin bisa dihindari hukumnya boleh dulu sudah pernah kita sampaikan satu akat yang disebut dengan suftaja coba kita tuliskan disini ada akat namanya akat suftaja mungkin masih ingat ini materi yang cukup lama ada orang yang mau melakukan safar dari Surabaya ke Jakarta si A mau melakukan safar dari Surabaya ke Jakarta dengan membawa uang senilai 100 juta disini dia bawa 100 juta kalau pakai jalan darat beresiko asumsinya tidak ada bank akhirnya si A menghubungi si B wahai B saya mau utangkan ke kamu 100 juta tapi tolong saya dikasih tanda bukti kamu kan punya saudara C yang ada di Jakarta yang dia orang kaya tolong saya dikasih tanda bukti nanti saya akan takih 100 juta kepada C saudaramu akhirnya B ngasih tanda bukti sudah berangkatlah A ke Jakarta lalu dia menemui C menyerahkan tanda bukti tadi kemudian C menyerahkan uang 100 juta kepada A baik apa yang terjadi A memberi utang ke B lalu ditakeh oleh A ke C yang C ini adalah keluarganya B dan seperti ini diperbolehkan menurut menapa jumhur ulama dan itulah yang disebut dengan akad suftaja sudah contoh yang semisal bisa kita jumpai A store uang ke bank senilai 100 juta berangkatlah A ke Jakarta A setelah sampai di Jakarta dia tarik uang dari bank yang sama ketika dia store uang ke bank ini akadnya utang tapi kan banknya di Surabaya lalu dia tarik uang dari bank ini akadnya penarikan utang tapi banknya di Jakarta dan bank ini dengan bank ini sama bank X nah ini kurang lebih mirip akad suftaja pertanyaannya A dapat manfaat gak dapat pak apa manfaatnya dia kan dapat keamanan dari uangnya mau mondar mandir Jurabaya Jakarta naik kereta dompet hilang aman uangnya aman kenapa yang hilang dompetnya bukan uangnya sehingga dia tetap bisa takih ke bank yang ada di sana begitu dia sampai di kota tujuan baik manfaat seperti ini tidak dilarang karena dia bukan termasuk manfaat dalam arti mendapatkan keuntungan materi dari transaksi utang biutang wallahualam kemudian mengenai kucing kucing sisi haramnya dimana pertama kucing tidak boleh dimakan dia termasuk binatang yang dilarang untuk dikonsumsi tapi boleh untuk dirawat dan haram diperjual belikan menurut pendapat hambali berdasarkan sebuah hadis Rasulullah melarang jual beli sinur dan sinur itu kucing cuman ulama beda pendapat sinur itu apakah kucing sinur saja ataukah seluruh kucing menurut jumhur itu khusus kucing sinur dan kucing sinur itu kucing hutan sementara menurut hambali oh enggak itu mencakup semua kucing kalau kucing hutan saja yang susah ditangkap haram dijual apalagi kucing rumahan sehingga jual beli kucing hukumnya dilarang tapi memanfaatkan boleh nah terkait dijilati kucing dan berinteraksi dengan kucing tidak najis yang ada pembahasan tentang suurul hir suurul hir itu air bekas minum yang diminum kucing ada air kucing minum di situ nah sisa ini namanya suurul hir dan ini tidak najis sehingga disentuh manusia enggak masalah maka dijilati kucing juga tidak masalah dan kucing menjilati badannya terus setelah itu kita los enggak masalah karena liur kucing bukan termasuk diantara benda yang najis wallahualam silahkan walaikum wassalam bisa lebih diperkeras pak silahkan pak saya sebagai mahasiswa nah ketika saya terus nanti akan bekerja di pemerintahan baik bisa lebih keras pak suaranya pertanyaannya di instansi pemerintahan nanti saya akan bekerja sebagai benda arah benda arah itu kan nanti dia ada tugas satu menyetorkan pajak yang telah diambil dari transaksi pembelian suatu barang nah apakah saya juga termasuk itu memungut pajak baik juga pak anda bekerja di instansi pemerintah tapi baru rencana karena masih mahasiswa lalu anda diposisi sebagai bendahara kemudian anda harus menyetorkan pajaknya ke pemerintah apakah termasuk memungut pajak insyaallah tidak insyaallah tidak dan anda tidak berdosa dalam masalah ini dan kalau pun anda dianggap memungut pajak itu kan pajak kantor anda untuk pemerintah sehingga dari pemerintah ke pemerintah dari pemerintah ke pemerintah beli barang X dari pengadaan itu nilai totalnya misalnya 10 juta kemudian pajaknya 10% misalnya 10% diserahkan ke negara dari negara ke negara tidak ada masalah dan karena karena atas nama kantor anda tidak merasa keberatan untuk menyerahkannya sehingga anda tidak jengkel anda tidak marah karena itu tidak ada unsur anda didolimi yang bermasalah di pajak itu apa sih adanya unsur kedoliman berarti kalau tidak ada unsur kedoliman selesai karena tidak ada unsur kedoliman selesai sehingga kalau saya kena pajak pajak kendaraan bermotor saya bayar motor ini saya bayarkan pajaknya 200 ribu per tahun dan saya ridol saya tidak berdosa yang menerima juga tidak berdosa kecuali kalau saya tidak ridol kalau saya tidak ridol maka saya tidak berdosa karena saya bukan yang menarik tapi yang menarik berdosa kenapa? karena saya tidak ridol nah ridol dan tidak disini ada batasannya untuk sesuatu yang seharusnya orang ridol tapi dia tetap tidak ridol maka tidak ridol tidak diakui misalnya disuruh membayar air pot tax setiap kali orang lewat bandara harus membayar pajak bandara dan itu include dengan harga tiket dan huruf masyarakat harus ridol kenapa? anda dikasih layanan disana saya tidak ridol pokoknya saya tidak ridol akan saya taget di akhirat taget tidak ngefek tidak ridol kamu tidak diperhitungkan kenapa? kamu dapat layanan di bandara sehingga karena itu kamu harus membayar pajak bandara atau contoh yang lain peron lewat di sebuah stasiun atau terminal bayar peron bayar peron itu karena anda dapat layanan misalnya di terminal ini anda bisa istirahat di musola wudu gratis ada toilet gratis misalnya lalu anda ditarik peron 500 rupiah maka peron ini tidak termasuk bentuk tidak ridol atau tidak termasuk pajak yang hukumnya haram karena dia sebagai ganti dari fasilitas yang diberikan Wallahu ta'ala alam baik kita belum membahas masalah pajak lebih detail ini hanya sebatas gambaran umum saja semoga Allah ta'ala memberikan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapatkan segera panduan praktis selamat menikmati